Hai udah halo guys balik lagi bersama aku di channel Karel YouTube dan pada sebutan kali ini kita akan bermain IFSCL lagi temen-temen Oke sebelumnya memaaf banget bagi kalian aku udah lama bahkan enggak pernah lagi upload video teman-teman karena aku ini sibuk modaftar kuliah ya teman-teman Oke di video kali ini langsung aja aku akan nunjukin bagaimana caranya untuk meni kenapa ya membuka enks enkripsi dari diarnya si friendshopper ini temen-temen Oke ada beberapa orang yang request di dia komen di video video aku sebelum-sebelumnya itu guys di video mobile Legends ku dimana di video aku yang lain temen-temen eh dia bilang Bang main kodiloko lagi dong Bang main kodiloko lagi dong katanya ini gimana caranya gini-gini banget katanya Oke aku disini bakal nunjukin salah apa bakal ngejawab pertanyaan dari salah satu orang yang komen itu guys katanya gimana sih Bang cara membuka enkripsi dari eh diarnya si friendshopper ini guys Oke kita langsung aja ya guys langsung mulai aja ini Oke kita cek dulu Oke sip sip kita langsung start kita tunggu loading disini guys Oke selesai dan sebelum kita mulai buat kamu yang belum berlangganan di channel aku silakan berlangganan dong dengan cara klik tombol warna merah bertuliskan subscribe agar kalian tahu kapan aku upload video lagi Oke buruan subscribe Oke terima kasih yang udah di subscribe walaupun ada yang nonton nggak subscribe nggak papa Oke sebelum kita mulai juga eh silahkan komen di bawah setelah setelah ini video ini di upload eh kapan eh kapan lagi game apalagi yang harus aku mainin kedepannya teman-teman selain FSL ini temen-temen ya barangkali God of War atau eh apaan GTA 5 GTA ataupun ya oke tanpa berbasi-basi lagi berbasi-basi lagi guys berbahasa-basi lagi guys Mari kita mulai langsung mulai aja Oke disini kita sudah masuk ke interface nya temen-temen dan pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mengirim warrior ke Lyoko teman-teman ya kita kirim Aelita duluan temen-temen Oke caranya itu gampang kalian ketik trans ini disini guys kalau aku nggak bakal jelasin lagi gimana cara mentransfer ini guys mentransfer warrior ke Lyoko ini guys kalian tinggal lihat aja videoku bagaimana caranya disana tuh di video pertama main FSL ini temen-temen disana ada basicnya temen-temen ya jadi kalian tinggal eh lihat aja videoku temen-temen nanti linknya aku taruh di deskripsi bawah temen-temen nanti kalian tinggal klik aja link itu nanti kalian tinggal tonton sendiri Oke temen-temen Oke kita langsung kirim Aelita kita kirim out saja terus terserah temen-temen ya Siapa lagi Ulrich saja scan scan virtualisasi ke ke mana ya ke hutan saja lah nah ini harus ke eh ini catatan temen-temen eh kalian harus kirim ke way tower gitu temen-temen apa itu way tower way tower itu adalah tower yang digunakan untuk eh pindah sektor gitu temen-temen jadi nomor towernya itu adalah nomor satu atau nomor sepuluh jadi temen-temen harus pilih temen-temen temen-temen salah satunya di mau di tower satu atau di tower nomor sepuluh gitu temen-temen bang harus di hutan ya bang emang gak bisa di sektor lain bisa temen-temen asalkan towernya eh nomor satu atau enggak nomor sepuluh gitu temen-temen ya di sini aku pilih nomor nomor satu aja oke enter fit.exe oke enter nah disini sudah mulai temen-temen ya eh udah mulai eh ini wah ini kayaknya aku kirim lagi deh untuk jaga-jaga temen-temen karena eh kalau kita memecahkan kode Franshopper ini monster yang datang tuh nggak main-main guys yang datang tuh mega tank gitu monster yang kuat-kuat lagi tuh ya guys ya kita bakal kirim semua aja lah oh you mean William can William fair forest .1 .exe hai oke oke di sini kita sudah punya banyak sekali aorior temannya semuanya sudah ada di sini Hai teman-teman Oke kita kita posisiin dulu ya Ya ini kita tutup ini kita taruh di sini ini terminalnya jangan diadang eh 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 oke kita terminalnya taruh disini aja oke hal pertama yang teman-teman lakuin adalah kalian ailita ini disuruh masuk ke dalam tower ini dulu guys caranya kalian di ailita ini kalian klik action terus get in tower get in tower oke nice setelah itu kalian suruh dia naik ke atas naik go up nah setelah itu kita masukkan lagi di terminal ini teman-teman ya nah disini aku akan tunjukin caranya pelan-pelan gimana caranya biar kalian tau ya teman-teman ya oke yang pertama kalian harus mengaktifkan tower ini teman-teman caranya kalian ketik di terminal trans 7 gak 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 trans M ada M nya trans M enter nah ini adalah memasukkan energi untuk mengaktifkan menara ini teman-teman setelah itu kalian ketik lagi trans M titik sektornya nama sektornya nama sektornya itu ada disini guys nah ini di virtual map ini forest nah ini dia jadi kalian ketik forest titik towernya nomor berapa teman-teman jadi antara nomor 1 dan nomor 10 jadi karena disini aku pilih nomor 1 jadi kita nomor 1 ketik 1 enter nah nah sudah berbunyi seperti itu guys setelah itu kalian ketik lagi trans M titik E X E X E nah disini towernya sudah aktif guys nah jadi begitu ya caranya teman-teman ya jadi kalau teman-teman bingung kalian bisa apa putar kembali video ini kalian pause dulu atau gimana ya teman-teman ya dan langkah keduanya teman-teman kalian harus menonaktifkan inhibitor atau penjaga di dalam tower ini teman-teman jadi kita bisa mendapat akses bebas di dalam tower ini ya teman-teman ya secara singkatnya begitu caranya kalian ketik di terminal ini kripto nah kripto begitu ya teman-teman ya kalian bisa lihat kan ini aku zoom nih videonya guys oke kripto setelah itu ketik lagi kripto eh salah guys sorry 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 salah 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 ini udah benar kriptonya tapi eh kalian eh anu dulu ya apa namanya ketik dulu super scan super scan titik in hip begini guys pakai B ya teman-teman ya bukan pakai P ya B ya in hip begini kalian lihat di terminal itu guys ya enter nah disini ada inhibitornya teman-teman ya kalian harus menonaktifkan dulu nah itu kan masih merah semua tuh ya kalian harus menonaktifkan dulu caranya ketik kripto lagi kripto seperti ini titik in hip enter oke kita tunggu nah ini sudah inhibitornya udah mati semua guys kita tutup aja ini kita tutup setelah itu kalian ke ilita lagi ya teman-teman ya kalian ini lihat ini di terminal lagi di kursor saya ini ya decrypt diari nanti akan muncul pop-upnya sendiri oke mulai oke ini dia guys nah ini dia ya ini dia sip 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 nah kita yang harus kita lakukan tinggal menunggu menunggu ya menunggu ini yang gambar gembok ini warnanya hijau semua guys jadi ini makan prosesnya itu cukup lama ya teman-teman ya aku sudah pernah nyoba juga ini nunggunya itu memang lama banget entah kenapa gitu ya teman-teman ya kalau kita lihat disini monster nah ini kan ada megatank disini guys nanti misalnya Yumi kita klik megatank nanti dia akan ke nih 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 dia datang guys oke aduh udah kan udah aku bilang guys ini datangnya ini gak main-main nih guys monsternya guys yang datang itu gak main-main guys tetap megatank ya teman-teman ya oke kita mulai pertempurannya sip kita lihat lagi apakah ada monster lagi oh gak ada oke nah ini kalau kalian lihat disini guys ini ini udah mulai mau diambil alih nih sama si sana ya teman-teman ya nah itu udah kedip-kedip super scan ya teman-teman ini waduh ini mulai bahaya nih aku gak tau oh cepet ya lumayan waduh waduh nah kalau terjadi seperti ini guys towernya diambil alih begini kalian klik dulu kode leoko yang disini guys nah kalau udah oke kalau udah seperti ini wah ini harus diaktifkan lagi towernya bentar-bentar kita battle lagi ya lock oke kau nyerangnya gitu ya siap oke ini dikit lagi oke oke ini towernya mati guys ini harus harus dijanuh lagi nih diaktifkan lagi ya transamp titik exe lagi guys nah nanti diaktif lagi towernya nah kalau udah decrypt diari lagi nah tinggal tunggu ini nah ini udah mulai hijau semua ya guys ya kita tinggal tunggu aja oke jadi aku gak bakal nunggu ini sampai selesai guys karena nanti ini kalau udah selesai itu dia bakal kebuka sendiri ya guys ya nanti bakal muncul ini nah ini nanti kan kayak di episode-nya itu guys kalau kalian pernah nonton ya oke bang kalau misalnya udah selesai gitu gimana caranya ngembalinya guys cara ngembalinya gini teman-teman ngembalinya itu kita harus matiin dulu dong itu towernya ya teman-teman ya nah ini kita matiin aja lah nge-repotin lah ini mana terminalnya tadi ya ini mana terminalnya nih oh ini nih 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 trans-m ini ya nah kalian ketik trans-m begini titik titik tuh kan shut down shut down eh salah belum guys trans-m titik shut down titik 1 itu kan nama towernya ya nomor 1 atau nomor 10 ya teman-teman ya oh salah guys oh all kalau bentar-bentar oh ye aduh 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 matiin 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 oke 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 nah udah sip oke sekarang kita tinggal kembalin aja guys ini para warriornya guys eh kita kembalin aja guys bang kembalinya gimana bang oke kalau kalian gak tau nyara kembalinya juga ini aku tunjukin ya guys ya sebenarnya di video aku yang satunya juga ada guys kalian tinggal lihat aja sih sebenarnya tapi ya aku bakal tunjukin disini ya guys ya oke caranya itu kalian ketik nama yang akan dikiri eh dikembalikan misalnya urik titik d fear kalau yang tadi kan fear kan word gitu kan kalau ini tambahin d d sama e gitu ya enter nah gitu caranya guys jadi lakuin ke semuanya ya temen-temen ya w i l l i a n udah pada mati guys udah pada mati guys e l i l i i l i 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 Oke ini kita tutup semua guys Oke jadi sekian dulu untuk video tutorial FSCL kali ini bagaimana caranya Membuka Enkripsi yang terkunci dari Buku harian Friendshopper Atau dairinya teman-teman ya Maaf banget Kalau misalnya video ini kepanjangan Karena aku kalau nunjukin tutorial itu Harus benar-benar pelan-pelan ya teman-teman ya Biar yang nonton itu Biar kalian semua yang nonton ini Kalian itu sekali melihat ini bisa langsung ngerti guys Karena game ini tuh Kalau misalnya yang kurang ngerti gitu ya Kurang nangkep gitu ya Ini emang susah banget guys istilahnya ya teman-teman ya Oke sekian dulu untuk tutorial kali ini teman-teman Aduh mati lampu Aduh lagi record mati lampu guys Oke ini masih kelihatan ya teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini guys Mohon maaf ini ada kekacauan sedikit Dan baterai aku habis guys Aduh baterai aku habis guys Baterai aku habis guys Sorry guys Dan ya terima kasih ya guys ya Terima kasih udah menonton video ini Jangan lupa klik tombol berwarna merah Bertulikan subscribe ya teman-teman ya Terima kasih yang udah nonton Untuk video FSCL kedepannya Aku akan nunjukin lagi tutorial Bagaimana caranya Gimana caranya itu ya Apa DNA Fusion Problem Atau ke Skit Blatnir Atau membuat Skit Blatnir Membuat sektor Ada banyak lagi FSCL tutorial selanjutnya Dan Ya Jangan lewatkan ya teman-teman ya Tolong Jangan lewatkan Kalau kalian pengen Lebih tahu banyak lagi Tentang FSCL ini Silahkan Berlangganan videoku teman-teman Berlangganan di channelku ya teman-teman ya Oke sekali lagi Terima kasih untuk telah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi Di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye